Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal XAUUSD harian bersama Amandana. Ini adalah analisa XAUUSD hari ini, bertanggal 26 Agustus 2022, hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, dilihat lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain. Yang sekiranya perlu analisa teknikal di XAUUSD hari ini, bertanggal 26 Agustus 2022. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam chart-nya untuk melihat analisa kita. Jadi ini sebenarnya sih saya udah nge-record ya sebelumnya ya, pada saat saya buat ini. Jadi pada saat itu saya sudah nge-record, tapi file hasil rekamannya error, jadi tidak terbaca, padahal sudah analisakan, jadi ya saya analisakan ulang dah ya. Nah, jadi kemarin itu kan analisanya untuk XAUUSD, kemarin kan diperkirakan XAUUSD akan berhenti di area, di sini ada supply 1 kan. Di sini ada supply 1 ya, saya ngulang lagi deh, ngomong apa-apa. Ya, jadi kemarin kan di sini analisanya, yang di mana 17.61 sampai di 17.56. Tapi ternyata di sini, di time frame 4 yang cukup lebar ini, ada satu hidden supply, ya. Satu hidden supply bisa dibilang, itu yang di mana hidden supply-nya itu berpengaruh di sekitar area... Di sekitar area yang ada di sini, ya. Di area 17.61 sampai 17.72. Karena mengapa? Kalau teman-teman lihat ya, ini kan pada saat harga bergerak turun. Ketika dia turun, nge-break support, kemudian dia nge-retest support, kemudian dia nge-break lagi support ini, dan kemudian nge-retest support ini lagi. Dan ketika dia turun, nge-break support ini, dan kemudian dia mau nge-retest lagi support ini, kemudian drop, lagi turun. Ya kan? Dan sekarang ketika harga mau re-test daripada support ini lagi, support ini dan high ini, harga ternyata tidak membuat lower low, ya. Tetapi dia buat lower high di sini, dan kemudian dia ingin mer-retest ini lagi, harga kemudian drop lagi, dan akhirnya dia masuk ke dalam area hidden supply yang besar ini, ya. Yang mau ke harga 17.72, dan sampai akhirnya dia mau turun ke bawah, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga, di time frame 1 jam, itu kan ada satu trend line, ya kan yang kemarin. Ini kan ada trend line nih, yang dimana yang saya rasa per hari ini, trend line-nya ini akan break ke bawah, saya rasa ya. Jadi untuk saya, seperti yang ada di gambar ini, ini untuk open posisi sell untuk per hari ini, ya. Yang dimana harga ini harus break dulu, ya kan. Dia harus nge-break, dia harus nge-break area support-nya yang di sini, support di harga 17.53. Walaupun di sini ada demand, tapi dia harus nge-break ini dulu. Ketika dia nge-break ini, berarti otomatis dia sudah membuat new lower low. Ya kan, dia sudah membuat lower low. Dan ketika sudah dia membuat lower low, misalnya dia berhenti di 17.50 misalnya. Ya kan, di 17.50. Dan ketika dia ingin meretes, nah sekarang retesnya ada dua, yang dimana retesnya tuh bisa meretes support-nya di sini, atau meretes trend line-nya yang di sini. Ya, jadi retesnya ini saya rasa maksimal itu sampai di 17.56 sampai di 17.53. Jadi antara 17.56 sampai di 17.53, teman-teman bisa open posisi. Ya mentok di 17.52 dah ya, 17.52 sampai di 17.56, seperti itu. Nah, di situ baru teman-teman bisa ambil posisi di sini. Dengan harapan, jika teman-teman open di harga 17.53 dan 17.52, stop loss teman-teman itu berada di 17.61. Tetapi jika teman-teman open di harga 17.56, yang dimana itu harga misalnya retes naik sampai sini, di sana baru teman-teman pasang open posisi dengan stop loss di atas high yang paling tinggi, yaitu di 17.66, seperti itu. Walaupun sebenarnya jika teman-teman open di 17.53, 17.52, memang stop loss teraman adalah di 17.66. Tapi kalau kita lihat dari receiver ratio-nya ini tidak bagus, makanya kalau open di 17.52, 17.53, stop loss-nya itu di 17.60, seperti itu. Dengan take profit sama, yaitu sampai di area 17.43, 17.44, seperti itu. Untuk per hari ini. Nah, untuk berdasarkan kalendernya, untuk per hari ini, pergerakan indeks dolar dan gold itu saya rasa dipengaruhi oleh yang pertama itu ada Core PCI Price Index, nanti malam jam setengah 8, dan yang paling penting adalah di sini. Nanti jam 9 malam, itu ada Fed Chair Powell Powell, apa? Genome Powell Speak, nanti malam jam 9, ini GMT Plus 7 ya, jadi diperhatikan nanti dengan jam waktu teman-teman semua. Nah, nanti malam jam 9 ini, saya rasa pergerakan dari gold itu akan sedikit kencang, ya. Yang di mana bisa naik turunnya cepat, ataupun setelah speak ini, saya rasa akan cepat juga speak-nya, walaupun cuma berselang 1, 2, 3 menit, atau 2, 5 menit setelahnya, saya rasa akan bergerak kencang. Nah, oleh karena itu, karena nanti malam jam 9 ini beritanya, yang paling krusial ya, jam 9 lah bahasanya ya. Jadi, jika teman-teman ada yang open posisi, nanti misalnya pada saat videonya keluar, teman-teman open posisi di harga Rp17.52, Rp17.53 gitu misalkan, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, sampai nanti jam 7, jam 7 malam atau nggak jam 6 sore, ya, jam 6 sore, jam 6 sampai jam 7 malam itu, jika teman-teman tidak kena stop loss dan tidak kena take profit-nya, itu teman-teman cut aja semua, keluar aja, berapapun itu kondisinya. Baik itu misalnya, pada saat teman-teman open di Rp17.53, ternyata harga itu turun, naik sampai sini, turun lagi, naik lagi, dan kena, kena nya itu di jam 6 itu misalnya di Rp17.56, berarti kan kena floating minus tuh, profit, apa namanya, rugi sedikit, yaudah nggak apa-apa. Misalnya di sini jam, jam, apa, jam, jam 9 malam itu misalnya, eh, jam 7 sore misalnya berhenti di sini misalnya kan, di Rp17.56, yaudah cut aja nggak apa-apa. Seperti itu. Karena takutnya, kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Jeremy Powell nanti, karena saya rasa dia akan berbicara tentang dengan tingkat inflasi, suku bunga, terus juga data tenaga kerja, yang di mana itu akan berpengaruh terhadap indeks dolar itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika dia berbicara, takutnya harga indeks dolar itu kan berarti otomatis berpengaruh. Maka otomatis gold itu juga pasti akan berpengaruh juga pergerakannya, seperti itu. Ketika indeks dolar naik, maka otomatis gold akan turun. Dan begitu juga sebaliknya, ketika indeks dolar turun, maka indeks dolar akan naik. Tapi kita tidak tahu bagaimana pergerakannya ya, tapi hanya secara analisa teknikal, di sini ada satu trendline, yang di mana saya rasa ini akan di-break, dan jika ini di-break, teman-teman sampai posisi sell ketika retest, dengan take profit bisa sampai di 17.43. Dengan catatan, jika sampai jam 6, jam 7 malam itu harga tidak mau turun ya, sampai ke 17.43, teman-teman cut aja posisinya. Oke, di-cut aja posisinya berapapun itu. Mau itu minus ataupun profit sedikit, yaudah nggak apa-apa cut aja. Karena demi menghindari yang namanya news nanti jam 9 malam, seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak mau trading per hari ini juga, juga tidak apa-apa. Karena news nanti malam jam 9 kemungkinan akan berpengaruh terhadap bagaimana pergerakan gold di minggu depan. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa EXA OUSD hari ini, pertanggal 26 Agustus 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan, Euro USD dan GBPUSD di hari minggu. Dan di hari Sabtu akan ada analisa fundamental mingguan. Dan di minggu depan akan ada tetap, yaitu analisa EXA OUSD harian dimulai dari hari K. Dimulai dari hari Senin, ya. Dimulai dari hari Senin. Oke, jadi sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan bye-bye.